Intro Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian? Ya, nah para kepaduan kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Dan semangat untuk belajar Ya, pertama-tama Bapak akan memperkenalkan diri dulu Nama Bapak, Ketut Sucipta Bapak akan memberikan konsep tentang jumlah dan selisih Sines dan kosines Nah, ada pun penerapan dalam keadaan sehari-hari konsep ini Silahkan perhatikan baik-baik Ketinggian permukaan air muara sungai dalam satuan meter Dinyatakan dalam fungsi T A, B sama dengan sin A dan masin B Di mana A adalah sudut bulan terhadap permukaan air Dan B adalah sudut arah angin Nah, berapakah ketinggian permukaan air pada saat A sama dengan 15 derajat dan B sama dengan 105 derajat Itu model penerapannya Baiklah Kita akan bersama-sama mempelajari tentang rumus jumlah dan selisih sin dan kos Namun sebelumnya kita harus tahu bagaimana rumus perkalian sin dan kos Ya Baiklah, lupa akan sekarang memberikan rumus perkalian sin dan kos Silahkan perhatikan baik-baik Yang pertama 2 sin alpha kali kos beta Sama dengan sin dalam kurung alpha tambah beta Tambah sin dalam kurung A kurang beta 2 cos alpha kali sin beta sama dengan sin dalam kurung alpha tambah beta Kurang sin dalam kurung alpha kurang beta 2 cos alpha kali kos beta sama dengan kos dalam kurung alpha tambah beta Tambah kos dalam kurung alpha kurang beta Min 2 sin alpha kali sin beta sama dengan kos dalam kurung alpha tambah beta Kurang kos dalam kurung alpha kurang beta Ya, mengapa kita Memerlukan rumus perkalian sin dan kos Di dalam kita Mempelajari rumus jumlah dan selisih sin dan kos Ya, karena Rumus jumlah dan selisih sin dan kos Itu dipelajari Rumus perkalian sin dan kos Ya, itu jawabannya Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik Dari rumus perkalian sin dan kos tadi Silahkan kita akan Misalkan A sama dengan alpha sama beta Dan B sama dengan alpha kurang beta Kemudian Nyatakanlah variable alpha dan beta Ke dalam variable A dan B Dengan metode eliminasi Dapatlah alpha sama beta sama dengan A Alpha kurang beta sama dengan B Dijumlahkan menjadi 2 alpha sama dengan A tambah B Jadi alpha sama dengan setengah Dalam kurung A tambah B Yang berikutnya Alpha sama beta sama dengan A Alpha kurang beta sama dengan B Dikurangi menjadi 2 beta sama dengan A kurang B Didapatlah beta sama dengan setengah kali Dalam kurung A kurang B Ya, kemudian kita substituskan A sama dengan alpha sama beta B sama dengan alpha kurang beta Alpha sama dengan setengah kali dalam kurung A Tama B Dan beta sama dengan setengah kali dalam kurung A Kurang B Kedalam persamaan 2 sin alpha Kali kos beta sama dengan sin dalam kurung Alpha tambah beta Tambah sin dalam kurung Alpha kurang beta Didapatlah 2 sin setengah dalam kurung A tambah B Kali kos setengah dalam kurung A kurang B Sama dengan sin A tambah sin B Atau bisa kita tulis menjadi Sin A tambah sin B Sama dengan 2 sin setengah dalam kurung A tambah B Kali kos setengah dalam kurung A kurang B Nah, untuk yang lainnya silahkan kalian coba sendiri Dan secara keseluruhan Rumus Jumlah dan silisih Sin dan kos Adalah sebagai berikut Jawab perhatikan Yang pertama Sin A tambah sin B Sama dengan 2 sin setengah dalam kurung A tambah B Kali kos setengah dalam kurung A kurang B Sin A kurang sin B Sama dengan 2 kos Setengah dalam kurung A tambah B Kali sin setengah dalam kurung A kurang B Kos A tambah kos B Sama dengan 2 kos setengah dalam kurung A Tambah B Kali kos setengah dalam kurung A kurang B Dan yang terakhir Kos A kurang kos B Sama dengan min 2 sin Setengah dalam kurung A sama B Kali sin setengah dalam kurung A kurang B Nah sekarang apa akan memberikan contoh Soal mengenai jumlah dan selisih Sines dan kosines Silahkan perhatikan baik-baik Tentukanlah nilai sin 75 derajat Dikurangi sin 15 derajat Kalau kita amati Soal tersebut termasuk soal selisih sin Maka kita gunakan rumus selisih sinus Dapatlah sin A kurang sin B sama dengan 2,5 dalam kurung A sama B Kali sin setengah dalam kurung A kurang B Sekarang kita misalkan A sama dengan 70 derajat Jadi sama dengan 15 derajat Kemudian sin 75 derajat dikurangi sin 15 derajat Sama dengan 2,5 dalam kurung 75 derajat Ditambah 15 derajat Kali sin setengah dalam kurung 75 derajat dikurangi 15 derajat Sama dengan 2,5 kali 90 derajat Kali sin setengah kali 60 derajat Sama dengan 2,5 kali 90 derajat Sama dengan 2,5 kali 90 derajat Jadi nilai sin 75 derajat dikurangi sin 15 derajat Sama dengan setengah akar 2 Nah itulah pembelajaran mengenai rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus Untuk rumusnya bisa diturunkan dari rumus perkalian sinus dan kosinus Nah pelajaran sudah selesai Apa ucapkan Sampai jumpa Dan terima kasih